Intro Mobilisasi Amtenar Jangan Tergesah Intro Presiden Jokowi Dodo kerap disebut sebagai pemimpin antitesis dari pendahulunya Sebagai kepala negara, Jokowi Dodo dikenal sering menekankan para aparatur negara dan bawahannya untuk bekerja cepat melayani masyarakat Karena itu, para pembantu Presiden mesti bekerja cekatan, tangkas, dan menyelesaikan tantangan dan persoalan dalam waktu singkat Publik juga kerap disajikan kekesalan Presiden atas kelambanan jajaran birokrasi terkait dengan pelayanan publik, perizinan, maupun belanja pemerintah Presiden bahkan telah mengubah banyak regulasi yang memangkas rantai birokrasi untuk mempercepat proses perizinan Kecepatan kiranya memang menjadi keharusan di era globalisasi saat ini Akan tetapi, kecepatan pada dasarnya harus terukur dengan beragam persiapan yang komprehensif Gerak cepat seyogianya tetap menekankan kehati-hatian Jika tidak, niat untuk bergerak cepat itu malah berpotensi berubah menjadi ketergesa-gesaan yang minim perhitungan Ikhwal kecepatan, bukan ketergesa-gesaan, sudah menjadi penekanan dari para pendiri bangsa Itu bahkan tersirat dalam teks proklamasi yang menggunakan frasa dengan cara seksama Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dalam hal pemindahan kekuasaan dan lainnya Spirit proklamasi itu perlu kita ingatkan Karena pada peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024 nanti, pemerintah berencana menggelar upacara di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur atau Kaltim Upacara itu juga menjadi penanda pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Nusantara Dengan niat itu, pemerintah terkesan ingin cepat-cepat pula memindahkan aparatur sipil negara atau ASN Dan kantor pemerintahan ke IKN meskipun sejatinya fasilitas penunjang bagi kehidupan dan pekerjaan ASN Yang sudah terbangun masih minim Awalnya pemindahan ASN direncanakan dimulai Juli 2024 Namun rencana itu diundur menjadi September Karena seluruh perkantoran dan penginapan akan digunakan oleh 1.500 personel Yang terlibat peringatan upacara 17 Agustus di IKN Sejumlah menteri memang akan tetap pindah ke IKN pada Juli Salah satunya adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono Basuki berencana boyongan ke Kalimantan Timur mendahului Presiden Akan tetapi, ia pun mensyaratkan perpindahan dirinya menunggu ketersediaan sarana air minum Menteri Basuki adalah orang yang paling mengetahui progres pembangunan secara real di IKN Ketika ia memberi syarat kepindahannya harus disertai kesiapan sarana air bersih Minum, sesungguhnya itu mengindikasikan bahwa pemerintah sebetulnya menyadari Bahwa fasilitas dan infrastruktur yang mesti disiapkan untuk melayani para ASN Memang masih jauh dari tuntas Harus kita katakan, pemindahan ASN ke IKN tidak bisa main-main Akan ada mobilisasi puluhan ribu manusia menuju ibu kota baru NKRI tersebut Untuk tahap awal, perpindahan dijalani oleh 11.916 ASN dari 38 kementerian lembaga Selanjutnya prioritas kedua, sebanyak 6.774 ASN dari 91 unit eselon 1 di 29 KL Dan prioritas ketiga, berjumlah 14.237 pegawai ASN dari 278 unit eselon 1 di 59 KL Bayangkan, jika ribuan ASN itu sudah menempati lokasi dan fasilitas-fasilitas penunjangnya belum memadai Seperti ketiadaan akses air bersih, apalagi air minum Apa kata dunia? Air adalah salah satu kebutuhan paling asasi manusia dan makhluk hidup lainnya Selain air, masalah tanah juga belum tuntas Belum seluruh lahan di IKN sudah clear secara hukum Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono Mengakui ada masalah penanganan dampak sosial dan ganti rugi 2086 hektare lahan di IKN Masalah tersebut sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo pada Februari Tapi rupanya belum ada penyelesaian Sekali lagi, pemindahan ASN bukan program main-main Karena para aparatur negara beserta keluarga mereka bukanlah mainan Mobilisasi para amtenar bukan sekadar memindahkan tempat kerja Segala sesuatu harus dihitung secara cermat dan komprehensif Kalau kebutuhan mendasar belum layak dan siap Jangan pula pemerintah merasa harus memaksakan diri Itu namanya bukan cepat, melainkan tergesa-gesa Haaah Haaah